Baik, terima kasih Mbak Dewi. Baik, untuk sesi yang pertama ini, topik yang kita bahas adalah meliputi overview dari digital product management dan juga tahapan dalam penyelolaan digital. Nah, ini izin untuk kita sharing ya. Jadi nanti mungkin kalau dari teman-teman ada yang punya pengalaman juga di dalam digital product management, itu boleh juga disampaikan sharingnya ataupun apabila ada pertanyaan. Nah, di sini kita akan membahas juga overview secara umum dari tahapan-tahapan dalam penyelolaan produk digital. Mulai dari ideasi sampai dengan launching produknya. Baik, sebagian dari teman-teman tentu sudah mengetahui dan menjalankan mungkin berbagai aktivitas. Digital Product Management, mulai dari pengembangan, pengelolaan, hingga pengenalan produk digital untuk penggunaan. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam digital product management ini tentunya ada tiga aspek utama. Yang pertama itu adalah aspek bisnisnya atau viability, apakah ada bisnis lainnya dari pengembangan produk tersebut. Yang kedua dari sisi teknologinya atau visibility, apakah secara teknologi itu mampu untuk mencintakan produk tersebut. Dan juga, yang tidak kalah pentingnya tentunya di faktor pengguna, apakah ada kebutuhan dari pengguna tersebut. Nah, beragam jenis produk digital itu dapat hadir dalam bentuk mobile apps, web platform, dan juga software computer. Nah, untuk tahapan yang pertama di dalam pengembangan produk digital, itu biasanya dilakukan tahapan idea generation dan juga market validation. Jadi, apa sih yang dilakukan di tahapan ini? Di tahapan idea generation, di sini dilakukan kegiatan untuk menghasilkan pilihan. Apakah itu melalui brainstorming, mengobservasi trend di pasar, ataupun menggali dan menampung customer feedback. Setelah itu, dapat dilakukan juga validasi pasar. Di tes di market, apakah kira-kira jika dikembangkan produk tersebut, ada marketnya, ada kebutuhan penggunanya, atau belum ada. Nah, untuk tools-tools yang umum digunakan, itu salah satunya adalah Miro, Treo, dan juga untuk validasi, biasanya juga melalui survei, ya. Jadi, itu form ataupun dikembangkan untuk melihat trend yang ada di pasar. Sebagai salah satu contoh pendekatan yang dapat kita lakukan, itu contohnya misalnya di industri finansial, ya. Yang pertama, misalnya, identifikasi peruang dan kebutuhan pengguna. Nah, jadi seperti kita tahu, akibat adanya pandemi COVID-19, banyak kegiatan yang mulai berkansisi ke aktivitas secara online, secara digital. Nah, hal ini juga ternyata sejalan dengan preferensi penggunaan channel digital di sisi customer untuk berkansaksi keuangan. Yang terjamin dari nilai transaksi digital Indonesia naik sebesar 45 persen menurut data BI pada 2021. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi peluang, dapat kita lanjutkan dengan tahapan diskusi dan kolaborasi, ya. Tentunya, biasanya dalam pengembangan produk, ini melibatkan kolaborasi dari banyak unit. Nah, oleh karena itu, dapat digunakan tools-tools tadi, seperti Miro atau Treo mungkin, untuk kolaborasi secara digital melalui whiteboard online. Kemudian, juga jangan lupa untuk mendokumentasikan ide yang dihasilkan, baik pada online, contohnya misalnya ada kebutuhan pendaftaran layanan perbankan secara online. Setelah itu, dapat kita lanjutkan dengan tahapan market analysis dan supply kudukan penggunaan. Contohnya, benchmark ini ternyata telah tersedia pendaftaran online pada perusahaan ataupun mungkin industri lain yang bisa dijadikan perakukur. Dan juga, apabila ada customer feedback yang menyatakan bahwa mengisi atau mendaftar secara online akan memudahkan proses mereka untuk berkansaksi bahan industri lain. Nah, setelah dilakukan validasi pasal hal-hal yang ada kebutuhan atas ide tersebut, maka kita lakukan identifikasi user personal dan juga user game. Di mana kita memetakan karakteristik dari individu atau user yang menjadi target pengguna kita. Kemudian, dilanjutkan juga dengan tahapan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan pengguna. Contoh tools yang dapat digunakan itu salah satunya adalah extensio ataupun user chart yang dapat memudahkan kita untuk membuat user persona ataupun user journey. Sebagai contoh, apabila kita ambil use case diperbankan, contohnya diperbankan misalnya ada karakteristik pengguna. Ada pengguna di sisi retail dan juga pengguna di sisi wholesale. Contohnya dikarakteristik kebutuhan transaksinya. Jadi, kebutuhan transaksi retail biasanya untuk kebutuhan transaksi personal, individu. Sedangkan untuk nasabah wholesale, sebagian besar, itu transaksinya untuk transaksi perusahaan. Nah, kemudian untuk nominal transaksi juga bervariasi. Di sisi retail, transaksinya pada umumnya kecil dan umumnya secara volume di wholesale itu cukup besar. Kemudian untuk solusi, biasanya solusi yang ditanggalkan untuk tipe pengguna retail itu umum dan lebih khusus untuk nasabah wholesale. Kemudian juga untuk preferensi akses. Preferensi akses dari nasabah retail atau customer retail pada umumnya melalui mobile apps. Sedangkan untuk yang di sisi wholesale, sebagian besar menggunakan website, meskipun ada juga mungkin yang memiliki kebutuhan penggunaan aplikasi. Jadi, itu untuk contoh user journey-nya. Itu dapat kita bagi ke dalam tahapan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh user atau calon pengguna ketika akan menggunakan layanan atau produk yang akan kita buat. Nah, contohnya saja untuk user journey melalui pendaftaran returning online. Contohnya itu seperti apa? Contohnya yang pertama, mereka akan mengunduh aplikasinya di mobile phone. Kemudian memilih menu pembukaan returning setelah waktin, lalu memilih jenis produk yang diinginkan, memetujui syarat dan ketentuan, serta melengkapi dokumen, dan juga melakukan konfirmasi dan verifikasi OPP. Kemudian pendaftaran berhasil dilakukan. Dengan melakukan identifikasi ini, kita akan lebih semakin mengenal user kita dan memahami kira-kira, situ atau solusi seperti apa sih yang paling dibutuhkan. Nah, kemudian setelah diidentifikasi kebutuhan dari user kita, maka selanjutnya kita lanjutkan dengan tahapan desain dan diberkontekan. Jadi desain ini merupakan perancangan produk, itu melalui pembuatan sketsa visual atau user interface-nya. Tidak harus langsung di platform digital, mungkin bisa juga di kertas atau di sketch, sketch paper, untuk nantinya akan dikerjemahkan ke dalam platform digital. Yang dilanjutkan dengan tahapan prototyping atau pengembangan produk awal, untuk menguji fungsi realitas dari penguangan pembuatan kuat sebelum dilakukan tahapan pengembangan digital. Ini contoh untuk tools yang dapat digunakan, salah satunya adalah melalui Figma dan juga Jodform untuk melakukan prototyping. Nah, kita bisa melihat bentuk aplikasi prototyping-nya sebelum dilakukan langsung. Nah, pendekatannya yang tentunya yang pertama adalah mengidentifikasi. Untuk komponen tampilan apa saja yang kira-kira diperlukan, apakah ada tampilan menu, menu apa saja yang harus muncul, ataupun halaman apa yang akan ditampilkan, kemudian juga memastikan tampilan atap muka nanti sesuai dengan bergadilan produk maupun perusahaan tersebut. Yang kedua adalah di tahapan pengembangan prototype, dapat dibuat desain atau rencana awal, dan juga jangan lupa menguji apakah elemen yang telah dibuat itu sesuai berserta interaksi. Nah, di tahapan selanjutnya, ketika prototype sudah jadi, maka kita melakukan testing atau uji fungsionalitas. Seberapa baik sih prototype ini telah dikenalkan untuk mencapai kebutuhan pengembangan. Dan yang pasti, kita jangan lupa di lakukan improvement di mana proses ini terjadi secara iteratif atau berulang, sehingga diperoleh produk yang sesuai dengan fitur yang diharapkan. Jadi, kita mencapai uji fungsionalitas, agar sesuai dengan requirement, dan juga perbaikan apabila ada fitur umbil sesuai yang dilakukan hingga fitur tersebut sesuai dengan kebutuhan. Nah, di tahapan terakhirnya, setelah semua sudah sesuai, maka kita melakukan launching product, di mana pengembangan diakukan pada lingkungan produksi, sehingga nanti bisa launching dan diakses oleh penggunaan pencana. Nah, pastinya jangan lupakan continuous improvement di mana perbaikan bersifat terus menerus, sehingga diperoleh produk sesuai dengan fitur yang diharapkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Mbak Diri bisa kembalikan untuk gantung ke sesi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Andi. Ini kayaknya bisa sebulan gitu ya, tapi ini kita sering jadi 15 menit. Nanti mungkin bisa ada pertanyaan setelah sesi berakhir ya, karena keterbatasan waktu. Yang kedua nih, saya berikan kepada Mas Syahid Ismail. Silahkan Mas Syahid. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Saya izin untuk share screen. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu Fordigi. Salam kenal, perkenalkan saya Syahid, Google Cloud, Customer Solution Consultant. Dan di sesi sore ini, mohon izin saya akan membagikan tentang step-by-step guide untuk build your first digital product. Untuk itu, saya akan mulai dengan bagaimana sebenarnya sih produk itu dibuat di Google Cloud. Dan kita sudah lihat sendiri sebenarnya Google itu mulai dari tahun 96 awalnya. Dan akhirnya menelurkan Google Search di tahun 97-98 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang pada saat itu gitu. Dan seiring berjalannya waktu, kita lihat beberapa tahun setelahnya sampai saat ini produk-produk Google terus lahir untuk memberikan dampak pada user secara global. Kita lihat dari mulai pengembangan peta, fitur produk untuk collaboration, dan juga produk untuk pengembangan aplikasi mobile berbasis Android. Dan saat ini, semua produk kita juga mulai ditenagai dengan capability dari machine learning. Semua itu bisa dimungkinkan hanya berasal dari dua orang ini, Sergi Brin dan juga Larry Page, pendiri Google. Dan awalnya, Sergi dan Larry ini mengerjakan proyek Google Search, itu antara untuk proyek di kampusnya. Nah, proyek ini latar belakangnya untuk mengatasi kesulitan orang-orang di internet untuk mencari informasi yang pada saat itu tersebar dan terdistribusi di banyak tempat atau di banyak website. Jadi, kita nggak tahu kalau mau cari informasi website-nya yang mana, ya saya lupa, saya nggak nyatet. Akhirnya muncullah single search untuk Google. Nah, semua itu kembali lagi dimulai dari sub-kalimat yang paling simpel, masalah atau problem. Nah, dengan masalah ini kita melihat bagaimana kita akan mulai menyusun langkah-langkah untuk membuat produk dan menyelesaikan masalah yang sudah kita hadapi saat ini. Dan ini sebagai bentuk dari framework effective critical thinking dan kita mulai memahami bahwa untuk membuat critical thinking, kita harus melihat di mana kita saat ini, situasi saat ini, dan kita lihat masalah yang kita hadapi, dan kita lihat what, why, how, and do, sampai akhirnya kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, what dan why sendiri adalah bentuk dari critical thinking yang membantu kita untuk mengelaborate masalah dan menemukan penyebabnya, how dan do membantu kita untuk menemukan opsi-opsi untuk memecahkan masalah dan mengimplementasikannya. Nah, dalam Google sendiri, kita selalu mengutamakan fokus untuk user dan semuanya akan mengikuti, be useful dan relevant, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk memprotect user dengan privacy dan best practice yang kita miliki, membuat arti atau value yang bermanfaat bagi user kita dengan produk-produk yang kita lahirkan. Selain fokus untuk user, kita juga harus melihat bahwa ada aspek kita harus berpikir 10 kali. Contohnya adalah kita tidak memikirkan solusi untuk jangka pendek saja, tapi kita mulai berpikir untuk melihat ini sebagai penyelesaian untuk jangka panjang dan mengimprove keadaan yang ada 10 kali lebih baik. Dan kita juga berusaha untuk melihat solusi atau produk yang kita buat bisa memecahkan banyak masalah untuk semua orang dan tidak hanya untuk sebagian kecil orang. Selain menggunakan thinking of 10x, Google juga mengadopsi bahwa inovasi itu bisa datang dari mana saja. Sebagai contoh di Google sendiri, ada bagian yang namanya 20% project di mana setiap pegawai itu bisa menyisihkan 20% waktunya untuk mengerjakan project yang memang menurut mereka memecahkan banyak masalah. Sebagai contoh, Gmail atau Google Mail itu mulainya dari 20% project ini sehingga bisa menyelesaikan banyak masalah untuk orang-orang berkolaborasi, kirim-kirim email, upload data, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga punya area 120 di mana internal incubator yang digunakan untuk mendukung Google Infrastructure. Setelah kita melihat kalau dari awal ada thinking 10x, fokus ke user, dan sekarang ada innovation comes from everywhere, yang langkah selanjutnya bisa digunakan adalah kita harus share everything that you can, transparent dengan objektif yang kita punya dan memperlihatkan progresnya karena ini adalah sebagai langkah awal untuk memberikan update kita sedang membuat produk A, progresnya seperti ini, dan ini akan menyelesaikan masalah seperti ini. Dan produk development yang digunakan di Google juga terbentuknya transparent bahwa produk vision ini harus di-share secara internally agar transparansinya bisa terlihat oleh semua orang. Dan juga akan sangat penting untuk memberikan akses tempat untuk kolaborasi bagi teman-teman lain yang ingin bergabung memberikan feedback kepada produknya. Selanjutnya, setelah kita share, kita harus mulai memikirkan bagaimana membentuk sebuah tim yang sesuai dengan produk yang mau kita bangun. Dan membentuk timnya ini juga tidak boleh asal begitu saja, tapi mulai dari recruitment prosesnya, kita harus mulai filter di awal bahwa kita mau membangun produk harus kita pilih orang-orang yang tepat dengan pengalaman yang sesuai. Kita juga harus memperhatikan leadershipnya supaya produk ini tetap bisa dijalankan dan di-develop sesuai dengan timeline yang sudah kita tentukan. Dan team building ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting bahwa ini menjamin psychological safety dari masing-masing member bisa berkontribusi secara baik pada pengembangan produk yang kita buat. Untuk selanjutnya, setelah kita membangun team dan mulai mengimplementasikan solusi-solusi yang mau kita buat untuk memecahkan masalah, kita akan memberikan informasi atau membagikannya kepada seluruh publik atau user bahwa ini sudah siap digunakan. Nah, proses ini bisa melalui berbagai macam media baik dari research paper seperti yang dilakukan oleh Google atau publicly announced baik dari media tertentu, media berita atau mungkin YouTube yang bisa digunakan untuk memberitahukan bahwa produk kita sudah siap dan bisa digunakan oleh pengguna internet. Dan dari sini saya mau emphasize sedikit kalau misalnya di Google ini saya intentional, saya menaruh gambar seperti otak ya di sini itu sebenarnya hal yang salah satu hal produk yang lagi di develop oleh Google sekarang dan bisa digunakan oleh orang-orang banyak. Contohnya adalah seperti machine learning dan juga artificial intelligence. Nah, ini adalah produk yang memang sebenarnya dimulainya dari research paper-nya Google gitu dibagikan kepada hal layak dan akhirnya digunakan sebagai dasar pengembangan produk-produk sejenis atau artificial intelligence. Dari Google sendiri mungkin Bapak-Ibu yang sudah tahu bahwa Google rilis BART itu teks model untuk chatting bisa digunakan sebagai asisten ataupun sebagai contextual chat untuk tanya-jawab informasi-informasi khusus yang sebelumnya jika kalau mau tanya informasi dari Google kita searching dulu di internet saat ini kita bisa tanya lewat BART. Ini adalah bentuk produk artificial intelligence yang sedang fokus di develop oleh Google. Google sendiri bukan pertama kali menggunakan atau mendevelop produk artificial intelligence ini sebenarnya produknya ini sudah banyak tertanam di produk-produk lain. contohnya seperti Google Translate, Fotos, Gmail, YouTube, Google Search, dan lain sebagainya. Sehingga menjadikan Google adalah pionir dalam menerapkan machine learning ke produk-produk artificial intelligence-nya. Dan bagaimana sih kita membuat ini menjadi nyata? Google sendiri mempunyai portofolio produk yang bisa digunakan oleh para user atau orang-orang di luar sana untuk mendevelop produk-produk digitalnya mereka mulai dari hosting website-nya, develop application-nya, collaboration-nya, advertising-nya, sampai mass marketing ya, mungkin kita sebut bahasanya mass marketing untuk membantu memasarkan. Jadi, kita membantu ideation dari awal, development, sehingga bisa membantu user untuk menyebarkan berita bahwa produknya sudah siap digunakan. Media-media dan produk-produk ini semuanya ada dalam produk ekosistemnya Google. Nah, dari Google sendiri, saya hanya ingin memberikan sedikit informasi bahwa ada dua, dua, mungkin dua garis departemen lah ya, bukan bisnis unit, bahwa ada Google dan dengan produknya dari Android, Gmaps, Google Mail, Google Play, YouTube, Chrome, Google Drive, dan juga Google Cloud yang membantu para pengguna untuk mendevelop produk dan menjadikannya application yang reliable, scalable, dan juga elastic. Nah, di bagian ini saya akan fokus sedikit ke Google Cloud, di mana Google Cloud ini adalah company atau cloud provider yang fokus memberikan teknologi data dan AI untuk penggunanya, modern infrastructure, collaboration cloud, dan juga security. Semua menjadi dasar dari AI foundation dan sustainable tools dan infrastructure yang bisa digunakan oleh para penggunanya. sehingga benefit ini bisa dimanfaatkan oleh para bapak-ibu sekalian yang mau develop application-nya di atas Google Cloud. Jadi, develop di atas Google Cloud dapat semua benefit dan juga ekosistem dari Google itu sendiri. Dan yang membuat Google Cloud itu menarik, bahwa Google Cloud itu adalah fokus terhadap security dan keamanan data pengguna. kita adalah cloud yang mendukung hybrid dan multi-cloud. Semua pilihan tetap dikembalikan kepada user masing-masing dan kita mendukung hybrid dan multi-cloud ini. Fully managed no-ops, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu user fokus pada pengembangan produknya, tidak dengan operational infrastrukturnya. dan juga kita fokus memberikan capability AI dan machine learning untuk membantu user bisa enhance produknya lebih baik lagi. Dan terakhir yang paling penting, kita berusaha memberikan best of Google bahwa beberapa produk memang di-develop sendiri masing-masing dari internal Google dan akhirnya diberikan aksesnya keluar lewat Google Cloud. mungkin sebagai contoh saya mau share sedikit tentang video sebentar ya. Videonya ini adalah salah satu produk yang bisa memberikan ideasi dan dampak bagi sosial ekonomi buat masyarakat. Jangan lupa untuk masing-masing dan bahwa tembukannya dikongsi dari Banyuwangi, sudah 10 tahun, ngangkut sampah di Bali. Tapi kalau ini, nggak diambil, tambah banyak lagi, tambah banyak lagi, terus terusan kayak gitu, kayak gitu. Benar kita dengan kondisi kayak gini udah jenuh gitu. Tapi kita terus berusaha, berusaha untuk masyarakat, biar lingkungannya bersih gitu aja. Ada over a million independent waste workers across Indonesia. It's a really hard job and they're doing it with like, such limited resources. Half the island has no waste collection. If your waste isn't collected, people start burning their garbage or throwing it in a canal river. so the whole digital revolution has kind of completely missed the waste sector today almost everyone has a smartphone which means we can now address this problem in ways we couldn't imagine just five years ago we started doing these training with high school students building data sets of the actual things in the waste to be able to quickly assess if you're going to one of these waste facilities to see what's there and what the value is we collected all the image then we transfer it to the Google Cloud platform from there we can separate it in data set and we train till we have the good model we first heard about the Google AI impact challenge through social media if you want to be a trash tech company we're going to probably use AI discovering AutoML we'll get a tensorflow the big benefit in working with Google.org has been this connection with mentors the last month and a half we've done more tech development we've ever done before with this app the waste collectors will have a map of their customers so we'll know where the customers are and when they need to collect they'll be able to receive payments for their service from their customers and then they'll also be able to track what they've collected and what in the waste is recycled and know what value they'll get out of it you're helping the collectors work better do better be more productive if you want to solve this problem you've got to support the people that are dealing with it every day day in and day out waste is a man-made concept there is no waste in nature as we explain to people what's actually going on this is how we can solve it I think we'll get a lot of support this is our chance to get the waste collected sorted recycled and out of our rivers and oceans ya baik itu video mungkin yang bisa membantu menjelaskan dari ideation implementation sampai goal yang membantu pemulung dan juga memberikan social impact buat company itu sendiri dan masyarakat sekitar terakhir penutup dari saya terakhir penutup dari saya bagaimana Google bisa membantu Bapak Ibu sekalian melakukan digital transformation di era AI ini berikan kami kesempatan supaya kami bisa membantu Anda bisa transformasi secara digital terima kasih terima kasih terima kasih Mas Syahid terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih eth Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman semua, salam kenal, saya Sarah dari Geopharma, kali ini akan share tentang journey dari sebuah digital product, apa dan bagaimana kita men-define buat digital product, dan apa yang kami lakukan di Geopharma untuk mengembangkan digital product dalam hal pengembangan digital healthcare ecosystem. Saya, saat ini saya bertugas sebagai CTA dari digital service ecosystem dan enterprise IT di Geopharma, dan saya pun sekaligus sebagai community leader di Gina, 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 Gina. Kalau kita lihat teman-teman semua bahwa digital product development itu memberikan impact kepada sebuah bisnis, itu yang diharapkan dari loku hasil. Bahwa yang diharapkan adalah bisa menurunkan, bisa memberikan nilai tambah secara efisiensi ataupun meredius dari go to market-nya. Serta bisa memotong cost production. Ini data yang kami dapatkan dari BBC bahwa digital product itu harus bisa mendrive performance. Jadi saat teman-teman mengembangkan sebuah digital product, dia bisa nggak menambah nilai, edit value-nya? Bisa nggak bahwa digital product yang kita bantu bisa memberikan impact to performance? Yang kedua, semua digital product yang kita kembangkan harus based on customer need dan customer want-nya. Jadi kalau kita mengembangkan semua digital product, kadangkala kita sebagai product owner itu memiliki rasa egocentris. Padahal yang dibutuhkan bagaimana customer-nya butuh atau tidak. Jangan-jangan customer butuhnya nggak yang perlu canggih-canggih. Jadi ini salah satu menjadi dasar apa yang harus kita kembangkan. Kemudian dengan digital product ini bisa mendrive kompetitif. Jadi ada nilai tambah yang bisa kita berkompetit dengan kompetitor. Kemudian tentu saja tidak hanya itu, tetapi ada di belakangnya kita bisa menggunakan data analitiknya. Apakah dengan AI, apapun punya dengan pengembangan produk-produk yang lain. Terus untuk apa? Untuk dengan adanya kita bisa mengelola data analitik, kita bisa tahu arah dari kooperasi kita itu mau kita bawa ke mana. Pengembangan service kita ke arah ke mana. Jadi dengan adanya digital product, semua ter-digitalize sehingga data-data yang ada ini bisa kita olah dan bisa kita kembangkan. Lanjutnya dengan menggunakan digital tools, metodologi, dan proses sehingga bisa memberikan efisiensi dan efektif. Tentunya dengan ada penambahan digital product yang bisa kita kembangkan harus memberikan nilai efektif dan efisien. Karena pasti kalau kita di korporasi, terutama di BUMN, itu yang dikejar. Bagaimana kalau kita mengembangkan invest sekian, apa yang dapatnya? Apakah revenue atau memiliki efisiensi? Yang alat penting adalah cyber security. Dengan adanya apa lagi? Dengan adanya sekarang undang-undang perlindungan konsumen, perlindungan personal. Jadi teman-teman pada saat mendefork sebuah digital product, itu juga harus dipastikan bagaimana saya ada security-nya sekarang. Apa data-data yang tidak boleh kita share, apa data-data yang harus kita encryptif, sehingga semua profesi dan data-data itu bisa terjamin. Tentu terakhir sebuah digital product harus mempunyai vision. Nah mempunyai vision artinya bahwa produk ini mau kita jadikan seperti apa? Mau kita create ke arah mana? Nah, di era sekarang, di era kolaborasi, di era sinebi, maka semua digital product yang kita kembangkan harus bisa terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain. Kenapa? Karena saat ini kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak bisa merasa, oh kita kuatnya, kita mau punya end-to-end bisnis, kita mau punya playground yang lengkap. Jadi kita close di kita aja. Sedangkan di era sekarang yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan sinergi yang harus didukung dari digital product. Kalau kita membangun digital product untuk integrasi saja tidak bisa, akan sulit kita untuk menghadapi situasi di pasar. Bahwa digital product ada sebuah value, di mana digital product ini harus eksis dengan dalam digital form dan bisa kita memberikan deliver dari sebuah value tersebut. Di sini ada beberapa contohnya, mulai dari bicara software, kita bicara e-book, online, aplikasi, services, dan lain-lain. Oke, habis ini masih kelihatan ya slide-nya ya? Masih. Oke, ya. Fokus dari pengembangan digital product itu kita bagi menjadi tiga. Pertama apa sih? Digital product dia bisa meng-create new business model. Untuk apa? Sebagai new revenue generator. Ini yang diharapin oleh pemegang saham. Apakah kita startup ataupun kita di korporasi. Wujudnya apa sih? Bisa nggak generate revenue baru? Bisa nggak meng-create new business model? Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa meng-improve business existing. Untuk apa tujuannya? Untuk menciptakan efisiensi dan efektif. Kalau misalnya kita bawa, melihat pain-nya ini adalah adanya ketidak efisiensi dalam sebuah bisnis proses, maka dengan adanya tools atau dengan adanya digital product ini bisa memberikan efisien. Efisien bukan hanya berarti dari number rupiah ya, tetapi efisien juga bisa dari jumlah orang, service level-nya, yang selamanya harus dikerjakan selama lima hari. Kalau manual, kita solve pain-nya itu dengan menggunakan digital product bisa turun menjadi satu hari. Yang ketiga, digital product yang kita kembangkan juga harus bisa memberikan new customer experience. Kita tahu sekarang hampir semua customer-customer kita, baik customer internal maupun customer external, itu mengharapkan sesuatu hal yang baru. Di era sekarang, orang akan sulit untuk loyal kepada satu brand, tapi dia akan mencari mana yang lebih useful yang dia gunakan, mana yang lebih mudah dia gunakan. Dengan satu klik, mereka bisa mendapatkan semua. Jadi, tiga hal inilah yang bisa menjadi mendasari kita untuk mendesain, membangun sebuah digital product. Kalau kita lihat journey-nya, teman-teman, pertama adalah formation, validation, dan bagaimana kita how to growth-nya. Tentu, sebuah digital product didasari dari sebuah problem. Tadi sama dari Mas Syahid, Mas Adi bilang, masalah. Jadi, memang sumber masalah itu apa sebenarnya? Kemudian dari masalah-masalah itu, kita tahu why-nya kenapa, how-nya bagaimana, how-nya itu apa, what-nya. Kemudian kita muncullah sebuah ideation di situ. Nah, setelah dapat dari frame-nya kita dapat, kita tahu ada ideation-nya yang bisa kita solusikan, maka itu kita masukkan ke sebuah konsep. Jadi, untuk menturunkan konsepnya, Mas Adi udah cerita di depan. Mas Syahid juga udah ceritain juga di depan. Jadi, setelah problemnya kita tahu, kita tahu bagaimana solusinya, kita konsepin nih, ini bentuknya mau seperti apa yang mau kita kembangin. Kemudian terbentuklah team untuk meformulasikan. Nah, setelah itu baru kita lakukan validation nih. Validation, kita mulai ada vision dari produknya. Vision produk kita apa sih? Kita menjadikan produk ini seperti apa? Definisi produk ini bagaimana how-to-nya, bagaimana kanvas-nya. Nah, setelah itu kita bisa definisikan, kita masuk ke produk fit. Betul nggak produk yang kita buat ini, yang sudah kita trade ini, bisa men-solve dari pen-pen yang tadi? Setelah ter-trade, muncullah MVP-nya, setelah MVP ini masuk ke market, ini kita assess di market. Kita lakukan riset di sana, kita interview dengan para user research. Betul nggak fitur-fitur yang kita kembangkan, yang kita ini bisa men-solve nggak? Yang problemnya mereka. Jangan-jangan fitur yang kita bangun, justru membuat mereka repot. Buat mereka repot apa? Harus dua kali kerja, ternyata dia harus ada menambah tools yang lain. Nah, setelah produk ini fit, maka masuk ke dalam market fit-nya, atau bisnis model untuk meng-scale up dan men-establish. Dan, di sini, saat kita membangun sebuah digital product, apa yang kita desain dari awal, pada saat perjalanan ini, teman-teman harus siap untuk menerima kondisi pivot, di mana ternyata customer itu nggak, butuhnya itu nggak sesuai yang kita minta. Dan kita harus secara agile merubah nih, mempivot bagaimana fitur-fitur, apa jernih-jernih yang ada di dalam itu bisa kita ubah. Saya akan cerita tentang di healthcare. Kenapa? Karena di biopharma, sebagai holding farmasi, fokus di bidang healthcare end-to-end, kita melihat nih, apa sih pain yang ada di pedicain, yang di digital healthcare sekarang. Ada tiga perspektif di sini. Kalau kita di cara perspektif distribusi, adalah bagaimana kesulitan distribusi itu masuk expand marketnya. Kemudian limit dari channelnya, dan kesulitan dari sisi cash flow. Ini adalah beberapa isu-isu yang ada di teman-teman distribusi. Kenapa? Karena distribusi mendapatkan barang dari prinsipal, kemudian ada di harus memberi, mengirimkan barang itu ke retail, di dalam proses retail ini ada proses pembayaran, di dalam proses pembayaran itu ada TOP, sehingga pada saat retail itu terjadi telat bayar, maka akan berimpak kepada cash yang ada di teman-teman distributor. Seperti ada pain di sini. Bagaimana kita men-solve-nya? Itu salah satu pain, itu baru salah satu. Kemudian channelnya. Saat ini kalau kita bicara yang konvensional, maka setiap distribusi mendukung itu mempunyai salesman. Salesman itu yang harus penetrasi ke market-market retailnya. Nah ini apa yang ada di situ? Pain apa yang ada di sini? Banyak banget pain-pain yang kita terlihat di grup kita, di chain kita. Kemudian kalau kita bicara di sisi retail, kebetulan juga subsidi dari kita juga ada yang berbisnisnya di retail. Pertama, permasalahan apa stok manualnya secara manual. Mereka harus melihat dari sistemnya mereka, kapan barang ini sudah out of stoknya, kapan mereka harus ordering, menunggu datang salesman, dan tidak bisa memastikan stok ini ready atau tidak, dan terkait dengan dari critical issue juga yang ada di retail. Nah hampir semua retail seperti ini. Retail yang ditantukan, dalam titik retail healthcare ya karena fokusnya. Jadi sebagai contoh begini, pada saat pandemi kemarin, kita kesulitan untuk mengecek berapa sih obat A di Indonesia. Dan adanya di apotek mana? Didistribusikan di PBF mana? Siapa yang memproduksi? Bisa nggak kita men-tracking pengiriman obat dari manufaktur sampai ke pasien kesiaan? Secara tepat dan dengar itu. Itu banyak pain-pain yang di-asisihkan. Tiga menit lagi, Mas. Maaf, tiga menit. Oke. Oke. Kalau terus kemudian di sisi customer perspective, bagaimana kesulitan mengakses fasilitas kesehatan dari sisi customer? Ya, saya cepat aja. Nah ini kondisi assisting teman-teman di healthcare ecosystem, bahwa mulai dari manufakturin sampai ke services dan payer, semua masih terpragment-pragment. Belum ada yang terintegrasi. Inilah pain yang kita alami saat ini. Sehingga apa? Sehingga kami memberikan sebuah ide, memberikan sebuah gagasan untuk mengintegratekan seluruh layanan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Dengan cara apa? Kita integrasikan sistemnya. Kalau dia belum digital, kita digitalkan dia. Kalau dia butuh support digital product, kita siapkan digital productnya. Salah satu produk yang sudah kami siapkan dari Biopharma untuk membuat ekosistem healthcare ini terintegratif dari mulai ke manufacturing sampai ke services. Ini ada beberapa produk yang sudah ready di market. Mulai dari Kihana Plus, yang dia memang menjamin sebuah produksi di manufaktur itu secara digital. Kemudian proses pendistribusiannya dari retail ordering, barang-barang ke PBF menggunakan sebuah platform yang netlist. Dan produk yang diproduksi untuk didistribusikan sampai ke retail services, kita tracking dan kita tracing ke tersediaan dan keaslian yang menggunakan metrek. Pada saat end user untuk mendapatkan fasiliti-fasiliti kesehatan, kita siapkan digital product yaitu Medifos, Medifo, dan Medwell. Nah, adanya sebuah Medmory ini apa? Medmory adalah sebuah electronic health record yang digunakan oleh pasien sehingga dia bisa tahu histori kesehatan-kesehatannya dia. Kemudian ini case tadinya, kalau kita bicara Medifos dan B2C, apa sih problem-problemnya? B2C itu bahwa kita lakukan risetnya, kemudian kita carikan jalannya, kita lakukan brainstorming, kemudian kita define usernya. Siapa user penggunanya? Nah, dari sini bahwa kita lihat, customer itu ingin mudah mendapatkan fasiliti kesehatan, mendapatkan konsul dengan dokternya, mendapatkan item-item barangnya, dengan dia memilih hospital, klinik, lab, apapun farmasi yang sudah menjadi brand yang ada di efeknya dia. Kemudian kita lakukan validationing. Kita bangun MPV-nya, kita siapkan produknya, kita align-kan vision-nya, dan setelah jadi MPV apa? Kita masuk sekarang, sudah masuk ke marketing. Kita lakukan marketing MPV-nya, dan pada fase ini, kami melakukan, ada yang kita remake, ada yang kita redesign, based on apa? Kembali lagi, semua based on dari customer need dan customer want-nya, sehingga apa? Sehingga produk digital yang kita create, betul-betul menjawab pain dan problem di customer. Mungkin itu yang bisa saya share, teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Terima kasih, Mas Sarah. Kayaknya bisa seharian ya, Mas Sarah. Ngomongin ini. Mas Sarah bisa stop sharing. Oke. Baik, kita buka, question window untuk teman-teman. Ada pertanyaan? Pasti ada dong. 54, masa enggak ada yang nanya ya? Ayo, silakan. Ada yang open mic. Yuk, Mas. Jangan malu-malu. Kalau misalnya enggak mau unmute, ditulis di chat aja, enggak apa-apa. Ini pertanyaan enggak untuk Mas Andi, untuk Mas Syahid, untuk Mas Sarah? malu kayaknya. Kalau malu nanti bisa DM juga ke saya, enggak apa-apa. Bisa DM. Ya, Mas. Ada yang tunjuk tangan tadi? Mas Sandy, apakah pencet? Mas Domi join enggak ya? Mas Syarif enggak join ya? Dari tim 4G yang lain enggak ada, aku lihat enggak. Enggak join enggak. Oke. Ini beneran enggak ada yang nanya? Kalau enggak ada yang nanya, saya yang nanya nih ke Mas Andi. Mas Andi, Mas Andi sendiri kan sebagai product manager ya. Bagaimana caranya Mas Andi mendevelop, let's say, kayak live-in atau copra gitu, Mas. Ada kesulitan apa gitu yang dihadapi challenges-nya selama produk ini sebelum sampai go to market gitu, Mas. Halo, Pak Dewi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kalau di kita, di saya sebagai product manager, kita itu biasa juga mencuba oleh team system dan juga team IT untuk pengembangan product-nya. Nah, yang biasa tadi menjadi tantangan di dalam pengembangan product sebenarnya seperti yang sudah dipaparkan oleh teman-teman di daya dan Mas. Mas Syarif enggak, di mana ketika pengembangan product, itu posisinya kan akan berlangkat dari problem atau permasalahan dari customer. Nah, akan tetapi dari problem atau permasalahan customer itu, kan customer itu ada banyak jenisnya, banyak jenisnya dan kebutuhannya juga berharga. Sehingga baru kita lakukan mungkin istilahnya prioritisasi nih. Prioritisasi berdasarkan tiga komponen yang di awal tadi. Ada business feed, technology, dan juga dari customer mix. Jadi, saya sendiri kira-kira mana sih fitur yang harus dikembangkan duluan dan harus di prioritaskan untuk maju di dalam pengembangan dibanding kembali fitur-fitur lainnya. Seperti itu sih, Mbak Dewi. Mungkin yang terkadang jadi challenge dan tantangan gitu ya. Oke, mungkin izin Mike yang terdidekatkan ya. Jadi, kalau dari pertanyaan Mbak Dewi sendiri yang menjadi tantangan di dalam pengembangan product, itu memang biasanya ketika dari customer itu akan ada beragam kebutuhan-kebutuhannya dan kita sebagai product manager itu perlu bertanggung dengan beragam unit untuk mengidentifikasi kira-kira problem mana yang baru segera diselesaikan dan dibangun fitur-fitur ini. Dari masyarakat atau masyarakat mungkin ada tambahan? Ya, betul. Mungkin sedikit tambahan. Kalau dari saya, dari experience sejauh ini kita membantu customer kita, gitu, kita memang melihat challenges-nya ini memang beragam ya. Mulai dari ID, dan itu mulai dari bagian-bagian ideation, development, validation juga yang disebut sama Masyarakat tadi itu punya challenge sendiri dan prioritization-nya juga sangat membantu dan jangan lupa kita harus melakukan sampling juga mungkin yang mau saya tambahin untuk melakukan validation bahwa produk kita memang akan memberikan impact. Jangan sampai kita sudah capek-capek bikin produk, ternyata value atau impact-nya itu tidak ter-deliver karena kita tidak melakukan validation yang proper. Mungkin itu saja yang saya tambahin. Oke, thank you Mas Andi, Mas Syahid. Mas Sarah, tadi kan ada mention soal Mediverse ya. Mediverse ini udah kita bisa akses nggak sebagai user ya? Karena saya kan mungkin pemakai salah satu kayak misalnya saya mau pesen obat atau kita mau telemedicine itu sudah bisa kita akses nggak Mas? Ya, terima kasih Mbak Deo. Secara function kita sudah live ya kalau kita memang masih versi beta jadi secara function sudah live sudah bisa untuk order obat-obatan personal care di sana untuk booking dokter hospital juga sudah sudah bisa kita gunakan karena Mediverse ini baru launch di bulan Agustus jadi jadi begini juga nih ada cerita yang unik nih teman-teman kalau kita di sisi digital product jangan pernah menunggu 100% perfect dari produk itu kenapa? setiap karena kalau kita bicara digital product kita nggak bisa menunggu 100% perfectnya karena perfect itu nggak akan ada gitu ya jadi setelah MPP setelah tadi kita buat menjawab beberapa pain yang ada kita default kita luncurkan nih kita luncurkan fitur-fitur fiturnya MPP 1 MPP 2 terus sambil dan kita sambil proses dia live sambil proses kita improvement disini disini serunya kita bermain digital product gitu jadi nggak bisa kita menunggu sampai perfect baru launching kalau kita teman-teman yang mendeflop ya rata disini ingin mendeflop untuk produk pertama digital di korporasinya pastikan MPP satunya kita buatkan apa note star-nya kita launching aja dulu nggak usah takut gitu memang pasti akan banyak ya pasti akan banyak ada bugs pasti ada customer journey pun nanti pasti akan ada tanggapan tetapi dari situ kita akan learning teman-teman nah ini yang kami lakukan kami luncurkan medifors dengan beta versionnya di dalamnya juga sudah ada telemedicine bisa konsultasi dokter di sana disitu juga ada preventive care kita ada metwell di dalam medifors disitu juga bisa teman-teman bisa booking online kemudian ada health care news juga gitu walaupun setara function sudah berjalan tetapi ini yang menarik di jisnis digital ekspektasi customer itu sangat cepat hari ini customer butuhnya air mineral 50 mili misalnya sorenya saja itu ekspektasinya bisa berubah nah disinilah yang dibutuhkan bahwa digital product kita harus punya tim yang agile dan punya tim yang memang harus siap nih melakukan perubahan-perubahan perubahan pivot yang memang ada gitu mungkin itu Pak Deo jadi silahkan di download kami menunggu respon-respon positifnya teman-teman terlaku sebagai user untuk apa untuk kita meng-improve dari sebuah digital product mungkin itu Pak Dewi terima kasih Mas Sarah ada pertanyaan dari rekan-rekan kayaknya ini udah mau pulang ya Mas udah jam 5 oke nanti mungkin ada beberapa yang minta materi mungkin kita nanti PDF-kan terus nanti saya share ke Mas Domi atau Mas Sharif untuk bisa di-upload di Discord 4DG terus jangan lupa ini nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau mengakses lagi ini bisa diakses di live YouTube-nya 4DG jangan lupa di-subscribe harus di-subscribe harus di-subscribe dan di-view lagi nanti ditunggu nanti bulan depan kita akan ada series yang kedua cuma kita diskusikan lagi nanti materinya apa tapi pasti akan menarik ada kenaikan ini sebelumnya dari dari webinar-webinar sebelumnya saya lihat ada kenaikan peserta jadi mungkin ini cukup menarik Mas gitu ada pertanyaan going once going twice gak ada kalau begitu terima kasih teman-teman satu jam ini sudah hadir dan semoga ada key takeaways yang bisa teman-teman pelajari dan nanti bisa di-aplikasikan gitu ya di tempat bekerja masing-masing gitu terima kasih Mas Andi Mas Yahid Mas Hera atas partisipasinya nih sebagai keynote speaker hari ini terima kasih teman-teman selamat sore Wassalamualaikum Wr. Wb 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 Wb Wb